Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana agar kalian bisa membuat atau menciptakan joystick kalian sendiri dari suatu game di PC Nah, ini nanti akan saya contohkan satu game, nah ini tujuannya agar kalian bisa membuat gamepad atau joystick kalian sendiri dengan nyaman dalam menggunakannya di Android kalian Jisnya kalian mengoperasikannya dengan Android kalian, maka simak video ini hingga habis ya guys Oke Mari kita mulai guys Dah pertama yaitu, kalian harus download dan install dulu aplikasi yang bernama PC Remote Baik di Android ataupun di PC kalian Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu aplikasi PC Remote, kalian bisa simak atau tonton video saya Yang berjudul cara pintar transfer file dari Android ke PC Di situ ada banyak penjelasan tentang aplikasi ini Kemudian, kedua yaitu kita langsung menuju ke bagian halaman layout ini Kemudian, kita menuju ke Xbox 360 controller ini Kita masuk saja Kemudian, oh mohon maaf Jangan masuk dulu Kita tekan dan tahan Xbox controller hingga muncul tulisan edit ini Lalu kita tekan edit, tulisan edit Kemudian ini ada banyak gambar gerigi disini Nah, karena kita akan membuat tombol controller yang nyaman Maka kita harus membersihkan area nya dahulus Dengan cara membuang tombol-tombol yang tidak kita butuhkan Jadi kita sisakan saja tombol-tombol yang akan kita butuhkan nanti Bentar, yang ini kok kecil kok susah banget ya dipincat bentar Mau saya hilangin ini Tapi kok rode geriginya terlalu kecil Jadi susah dipincat Bentar ya guys ya, sabar Ini kekecilan rode geriginya Sampai saya kesusahan ya guys Bentar, bentar Nah Yang ini Hilangin dulu Ini suka hilangin dulu aja Ini juga Kita Hapus dulu ya guys ya Kita sisakan yang kita butuhkan aja Tombol-tombolnya Nah ini hapus juga Sisakan beberapa tombol yang kita butuhkan Yang ini saya sisakan tiga ya guys ya Kita ubah namanya dulu guys biar enak Biar tahu ini nanti fungsi tombolnya untuk apa Nah ini saya mau beri nama Karena pada kesempatan kali ini saya ingin Memperlihatkan cara Kerja kontrolnya di game yang bernama NetForce Speed Most Wanted Maka Saya akan memberikan nama gas untuk mengegas Laju kendaraannya Kemudian ini jangan lupa diganti guys Ini kita ganti Ke gamepad Nah kita pilih Untuk mengegas Terserah kita Mau angka berapa Saya pilih angka nomor Bentar guys Nomor 7 aja guys Nah ini gas nomor 7 Ya udah Bentar ini Ini ya itu untuk mengatur Ini width Lebar dari Tombol kita guys Tombol Nah ini Kalian bisa lihat di sebelah kanan itu Belah lebarnya Kita bisa menambah lebar Dari Tombol kita Dengan Menggunakan ini Nah ini tingginya guys Tingginya Kalian bisa lihat Jadi lebih besar Nah kita sesuaikan aja Mau ukuran seberapa Ya Ukuran sedang aja Jangan kebesaran Nanti malah Jadi jelek Kontrol gamepad kita Ya sudah itu Langsung aja Oh bentar masih Kelebaran guys Kita Ya Nah Kira-kira seginilah Guys Biar di sebelah Kanan aja ini Di sebelah kiri Kita ganti juga guys Yang ini Yang A Kita ganti Menjadi yang ini Oh Untuk setir belok kiri Nanti 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 Karena kita mengendalikan Langsung kendaraan Maka ini Agar kendaraannya bisa bergerak ke kiri Kita Tulis Kita beri tampil yang namanya kiri Kemudian ini gamepad Ini Saya memilih nomor 8 Kita urutkan saja guys Oh ya Jangan lupa Oh ya jangan lupa Ini tadi Width Lebarnya kita atur Juga Besarnya guys Kalau kekecilan nanti Malah susah dipincet Bentar Nah kira-kira ya Ukurannya segini Ya kita taruh di atas ini Kemudian yang ini B Oh bentar Yang ini Oh bentar Ya udah Langsung aja B Kita ubah menjadi Untuk mengendalikan Kendaraan Agar bisa belok kanan Kita tulis kanan Lalu ini Xbox button Kita ganti Jadi gamepad Lalu kita pilih nomor 9 juga Biar urut Nah ini besarnya Kita atur juga Lebarnya juga Kita atur Nah saya Menginginkan Lebar yang Lebar dan Tinggi yang Sesuai Jadinya saya Atur gini Ya segini Untuk Belok kanannya Ini juga Lebih baik diperbesar Biar Biar lebih Nyaman Dalam penggunaannya Ya Kita atur langsung Kira-kira ukurannya Seberapa ya Nah segini Sudah lumayan Gak apa-apa Gak harus Sama yang kanan Yang penting Nyaman di tangan kita Kita buat lagi guys Kalau mau buat lagi Mau buat tombol yang lebih lagi Ini disingkirin dulu Biar bisa pinjat edit modenya Lebih enak Kita tekan edit mode Kemudian Kita menuju ke Ini Tulisan Button Kita Pinjet Nah ini Nama Kita ganti Selain kita Kehendaki Misalnya kita ingin Mengerem dan mundur Jadinya kita Jadikan satu Ram dan mundur Karena nanti Di gamenya Ram dan mundur Jadi satu Waktu disettingannya Jadinya kita Jadikan satu Nama aja Ram plus mundur Sekaligus nge-ram Dan kalau Sudah Ram Jadinya Nantinya mundur Kendaraan kita Ya ini Kita ganti Karena tadi Angka 9 Sudah ya Kayaknya guys Sebentar Saya rupa Mungkin ya Angkanya 10 ya Gak apa-apa Saya lupa Gak Gak usah Dicek satu-satu Kelamaan Yang kita Kira-kira aja Mungkin 10 Atau mungkin ya Waktu Nanti dicek Ya sekalian aja guys Kita cek Takutnya nanti Ada yang sama Kalau ada yang sama Nanti disettingannya Jadi kacau Guys G4 Button 8 G4 Button 9 G4 Button 7 Berarti ini Sudah benar Gamepad Button 10 Tadi Kita atur Juga guys Besar Kecilnya Gamepad Kita Atau Joystick Atau Controller Kita ini Agar Nyaman Kita gunakan Di tangan Kita Kita atur Juga Tingginya Ya kira-kira Segitu Untuk Ram Dan mundur Langsung aja Kita taruh Sini Atau Mungkin kita Perlebar Lagi guys Ya Sekira-kira Segini Oke Kemudian Kita Tambahkan Satu Satu Tambah Lagi guys Ya kita Pilih Button Kita Kasih Nama guys Namanya Kali ini Adalah Nose Atau Nitro Ya untuk Mengakselerasi Atau Menambah Laju Kendaraan Kita Semacam Kayak Ya Muncul Api Dan Mempercepat Laju Kendaraan Kita Gitu Guys Oh ya Langsung aja Namanya Jangan Kepanjang Nanti Kelamaan Nose Aja Ini Karena 10 Sudah Kita Main Ke 11 Tidak Perlu Rote Tidak Apa Kalian Tinggal Pilih Mau Angka Berapa Mungkin Coba Coba Sendiri Mungkin Nanti Bisa Ini Saya Mau Cobanya Angka Nomor 13 Sekarang Ya Kemudian Ini Besarnya Tombol Jangan Lupa Distel Juga Tingginya Ya Udah Sekiranya 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 Kita Taruh Sini Ini Kita Taruh Situ Kemudian Kita Pepetkan Saja Nah Karena Sudah Rapi Semua Selanjutnya Kita Tinggal Menyimpannya Guys Menyimpan Controller Yang telah Kita Buat Ini Kita Tinggal Klik Tombol Kembali Ini Guys Tombol Back Di Android Ini Ya Ada Tulisan Do you want to save this layout Oke Kita Pilih Kita Beri nama Dulu Guys Namanya Namanya Apa Ya Game Pad Gamepad Red Cing Oke Kemudian Deskripsinya Ini Kita Ganti Menjadi Namanya Game Pad Game controller As player One Kemudian Ya Sudah itu saja Jangan banyak-banyak Lalu Ini penulisnya Juga Kita Ganti Menjadi Nama Kita Saja Guys Maksudnya Nama Saya Ya Ini Aduh Bentar Nah Udah Emailnya Biar Nama Emailnya Dari Aplikasinya Tidak Apa-apa Kita Selanjutnya Langsung Ini Icon Kalau Mau Diberi Icon Tidak Apa-apa Tapi Saya Pilih Mau Gambar Mau Diberi Gambar Apa Ada Pilihannya Nanti Untuk Agar Apa Ada Gambar Yang Berbeda Atau Icon Gambar Joystick Atau Apalah Bisa Kalian Pilih Bagian Icon Tadi Untuk Tampilan Awal Di Layout Nanti Layout Dari Gamepad Atau Joystick Kita Kita Pilih Oke Nah Ini Layout Berhasil Kita Simpan Ini Lokasinya Ada Disini Sekarang Gamepad Tracing Telah Kita Buat Kemudian Selanjutnya Kita Tinggal Menuju Ke Permainannya Guys Ya Ini Sebelum Itu Kita Posisikan Ke Bagian Touchpad Dulu Ya Ya Bentar Guys Baiklah Kemudian Langkah Selanjutnya Selanjutnya Buka Dulu Ini PC Rema Terceiver Di Laptop Kita Kemudian Kita Menuju Ke Ini Game Center Kemudian Kita Tambahkan Game 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 Net Speed Most Wanted Sudah Saya Tambahkan Kesini Kalau Belum Saya Add Kesini Sebelah Bentar Saya Lepas Jelas Gambarnya Ini Nah Ini kan Ad Speed Most Wanted Sudah Ada Disini Kalau Belum Kalian Bisa Menuju Kesini Ke Bagian Add Kalian Bisa Mencarinya Disini Nama Folder Kalian Pilih Yang Mana Kalian Terusuri Dimana Kalian Menyimpannya Kemudian Ini Karena Ini Aplikasinya Sudah Ada Di Dalam PC Game Dari Game Center Kita Langsung Cancel Lalu Kita Pilih Ini Speed Yaitu Aplikasi Net Speed Most Method Ini Pastikan Ini Tercentang Tulisan Launch With Xbox 360 Control Simulation Kemudian Lalu Kita Menuju Ke Tombol Launch Untuk Memulai Dari Game Oh Ya Guys Nah Ini Adalah Tampilan Awal Dari Game Kemudian Ada Yang Saya Jelaskan Dulu Guys Di Sebelah Sini Bagian Layout Ya Kita Di Bagian Ini Kita Pakainya Yang Ini Dulu Guys Kita Pakainya Yang Di Input Game Controller Ini Dulu Untuk Mengendalikan Tambilan Awal Dari Game Ini Nomor Dua Ini Berfungsi Sebagai Tombol Ya Yang Nomor Tiga Ini Berfungsi Sebagai Tombol Tidak Yang Satu Berfungsi Sebagai Tombol Escape Atau Melarikan Diri Ini Kita Pilih Tombol Nomor Dua Ini Kita Pakai Akun Saya Aja Guys Langsung Masuk Kita Continue Langsung Kemudian Kita Menuju Ke Bagian Controller Kita Gesernya Pakai Yang Ini Guys Kita Akan Mau Setting Kendali Dari Game Agar Sesuai Dengan Sesuai Dengan Game Pad Yang Telah Kita Buat Tujuannya Kita Geser Pakai Yang Ini Ya Bagis Ya Kita Arahkan Ke Bagian Option Dulu Kemudian Kita Tekan Nomor Dua Kita Geser Sampai Control Bentar Ayo Terus Ya Ini Kalau Pakai Ini Tidak Bisa Jadinya Pakai Yang Ini Kita Tekan Control Nah Ini Karena Ini Di Sebelah Sini Maka Kita Harus Menggunakan Mos Nya Dulu Guys Ini Ya Kita Arahkan Ini Kan Tambelannya Masih Keyboard Kontrollernya Kita Ubah Menjadi Ini Monek Hit Device Jadinya Kita Ubah Kesini Dulu Kalau Kita Masukkan Ini Akselerasi Yang Berarti Nama Lainya Adalah Gas Kita Ubah Kita Menuju Kesini Guys Ke Bagian Ini Sekarang Untuk Menginput Atau Memasukkan Kata kunci Dari Gamepad Yang telah Kita Buat Kita Menuju Kesini Dulu Dari Atas Nah Ini Gamepad Racing Kita Pilih Ini Ini Untuk Yang Gas Jadi Kita Pilih Yang Gas Berarti Yang Ini Kita Tekan Ini Sudah Tersetting Tombolnya Sesuai Dengan Gamepad Kita Lalu Kemudian Kita Kembali Lagi Agar Bisa Gerai Mouse Lagi Kita Pilih Yang Ini Nanti Ini Break Atau Reverse Artinya Mundur Atau Kebalikannya Maksudnya Mohon maaf Artinya Adalah Rem Atau Sebaliknya Atau Mundur Maksa Ya Ini Kita Menuju Ke Elemen Ini Lagi Guys Layout Kemudian Kita Menuju Ke Ini Bagian Gamepad Lagi Yang Telah Kita Buat Karena Mundur Berarti Yang Kita Gunakan Adalah Yang Ini Reverse Atau Mundur Ya Ini Guys Kita Tekan Lalu Kita Menuju Kesana Lagi Ya Di Sebelah Sini Kita Agar Gerakin Mouse Kita Pakai Ke Setir Kiri Ini Kita Klik Lagi Gini Lalu Kita Menuju Ke Beber Men Layout Lagi Kita Menuju Kesini Lagi Guys Ke Gamepad Racing Ya Karena Ini Belok Kiri Maka Kita Pilih Yang Kiri Ini Ya Kita Sesuaikan Semuanya Seperti Itu Lalu Kita Atur Lagi Balik Kemus Lagi Ya Sana Ini Ini Adalah Belok Kanan Kita Menuju Ke Lagi Guys Kita Masukin Satu Satu Kita Sesuai Dari Tombol Controller Atau Gamepad Android Yang Telah Kita Buka Nah Ini Karena Itu Adalah Kanan Maka Kita Pilih Yang Kanan Ini Kita Tekan Aja Sudah Tersetting Otomatis Disini Disitu Tombolnya Kemudian Mohon maaf Ya Ini Hanya Percontohan Yang lainnya Bisa Mencontohkan Lima Tombol Yang lainnya Bisa Disetting Sendiri Demikian Rupa Kalian Bisa Pelajar Sendiri Saya Berikan Ini Tadi Gambaran Awalnya Bagaimana Cara Menyetel Dan Bagaimana Cara Menggunakannya Ini Nanti Ya Kemudian Ini Saya Baru Lima Tombol Ini Kemudian Kita Kembali Lagi Guys Untuk Tombol N 20 Atau Nitro Itu Button Button 7 Kita Ke Bagian Touchpad Lagi Lalu Kita Klik Ini Button 7 Kita Ubah Mohon maaf Salah Pencet Mundur Kita Menuju Ke Ini Gamepad Racing Lagi Nah Ini Nitro Nah Ini Nose Karena Sama Dengan Nose Kita Pilih Nose Sudah Tersetting Semua Seperti Itu Angka Selanjutnya Adalah Uji Coba Uji Coba Apakah Settingan Kita Ini Bekerja Dengan Baik Nah Mari Ditonton Ya Guys Saat Saya Memainkan Game Balapan Ini Nanti Ya Saya Kembali Lagi Ya Karena Tonton Terus Ini Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Subscribe Ya Guys Subscribe Like Share Agar Video ini Sangat Bermanfaat Agar Kawan Kawan Kalian Yang Mungkin Malas Beli Gamepad Atau Joystick Bisa Menerapkan Cara Ini Yang Yang Telah Saya Uji Coba Ini Nah Selanjutnya Kita Ini Untuk Menyelesaikan Pengaturannya Kita Pilih Done Ya Sudah Tersata Semua Langsung Aja Kita Pakai Mouse Kalau Saya Contohin Pakai Keyboard Pakainya Gini Ini Masuk Di Input Control One Ini Fungsinya Adalah Escape Nomor Satu Oh Mohon Maaf Oh Maksudnya Ini Nomor Tiga Nah Kita Mohon Maaf Ya Langsung Aja Kita Langsung Geser Aja Menggunakan Ini Kontrol Kita Jangan Ke Garer Karena Kelamaan Nanti Malah Nah Ini Cuman Menyontohkan Aja Ini Ini Tinggal Masuk Ke Quick Crash Aja Langsung Kita Pilih Nomor Dua Kita Pilih Yang Custom Res Aja Nah Ini Kita Ganti Aja Ke Yang Sprint Nah Kita Coba Oke Nah Ini Kita Pilih Wilayahnya Terserah Aja Langsung Aja Set Nomor Dua Ya Langsung Aja Set Ini Kita Pilih Mobilnya Kita Bisa Pake Yang Ini Bentar Oh Ya Ini 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 Juga Bisa Digeser Gini Karena Mobil saya Mungkin Baru Punya Yang Ini Punya Satu Ya Jadinya Kita Pake Yang Ini Guys Ya Selamat Menonton Dan Menikmati Bagaimana Cara Kerjanya Ini Kita Back Dulu Lalu Kita Masuk Ke Gamepad Yang Telah Kita Buat Oh Mohon Maaf Guys Ini Kita Start Dulu Aja Kita Pake Yang Di Input Game Controller Dulu Kita Start Dulu Oke Langsung Transmisinya Auto Aja Langsung Lalu Kita Back Dulu Kemudian Kita Masuk Ke Gamepad Sekarang Ini Nah Sekarang Kita Saksikan Guys Apakah Controller Saya Bekerja Dengan Baik Ya Ini Gas Ya Bekerja Dengan Baik Ya Mungkin Sedikit Ya Tapi Bekerja Dengan Baik Guys Kalian Bisa Lihatkan Buktinya Oh Mohon Maaf Kita Nos Aja Oh Karena Belum Punya Nos Disini Kita Belum Bisa Ngenos Kalau Udah Ada Kita Bisa Tekan Itu Tombol Nos Untuk Untuk Mengakselerasi Atau Mempercepatkan Kendaraan Kita Guys Ya Aduh Kita Belok Kanan Dulu Eh Mundur Dulu Oke Kiri Kiri Aduh Oh Oke Tidak 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 Lihat Guys Bekerja Dikan Baikan Guys Jadinya Tidak 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 Beli Joystick Kalau Begini Bisa Lebih Nyaman Menggunakan Kreasi keyboard buatan kita sendiri guys ya pokoknya itu tadi caranya ya guys ya kalau kalian suka kalian bisa like, subscribe subscribe dan share juga biar banyak orang yang tau bisa menerapkan cara-cara ini ya terima kasih ya guys ya telah menonton video ini hingga bagi kalian yang menonton video ini hingga habis terima kasih kalau ada yang ingin disampaikan kalian bisa komentar atau kalau ingin ada yang ingin kalian bicarakan atau apa, kalian bisa follow instagram saya ya pokoknya caranya seperti itu guys, kontrolnya sudah jadi ini, bekerja dengan baik kalian bisa lihat buktinya sendiri ini adalah hasil uji coba saya sendiri saya mencoba-coba sendiri jadinya akhirnya bisa menjadi seperti ini tidak apa-apa ini cuma percontohan ya terima kasih guys sampai jumpa di video saya selanjutnya bye, sampai jumpa di video saya sampai jumpa di video saya sampai jumpa di video saya